Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Di video kali ini saya mau bikin kue kering lebaran ya bunda Yang sangat simple yaitu kue semprit dari tepung terigu ya Disini sudah saya siapkan semua bahannya Ini ada tepung terigu protein rendah 300 gram atau 30 sdm ya Lalu 2 butir kuning telur 150 gram gula pasir yang sudah saya blender ya Jadi gula halus 150 gram Lalu margarin 150 gram juga 1 sdm susu bubuk Nanti saya kasih pasta pandan ya Jadi kue sempritnya ini rasa pandan dan warnanya hijau pandan ya Nah disini langkah pertama Saya akan aduk gula dan margarinnya terlebih dahulu Ini cukup dengan diaduk aja Tidak perlu pakai mixer ya Ini margarin serta gula halusnya Gula itu kalau kita bikin sendiri seperti ini Ini baru saya blender ya Jadi tidak perlu diayak Perlu menggumpal Kalau sudah ada buliran-buliran menggumpal gitu Perlu diayak ya bunda gulanya Karena ini tidak di mixer ya Biar cepat tercampurnya Selanjutnya ini akan saya aduk terlebih dahulu Pakai suit seperti ini Nah setelah gulanya larut seperti ini aja Tidak apa-apa Langsung saja dimasukkan 2 kuning telurnya Yang ini kita aduk kembali Seperti ini Nah seperti ini ya Sudah menjadi luber Kita aduk-aduk Ini tidak perlu sampai ngembang ya bunda Pokoknya simple banget Tidak perlu lama-lama juga Ngeaduknya Nah seperti ini aja Setelah kelihatan Lumer seperti ini aja Saya akan masukkan Susu bubuknya Lalu ini saya adukkan Aduk kembali Nah setelah tercampur lagi Selanjutnya saya tambahkan Pasta pandannya Sekitar 1 sendok teh Lalu ini saya aduk kembali Ini sesuai selera aja Untuk rasanya ya Bisa diganti Pasta durian Pasta apa itu Nanas Jadi untuk rasa disesuaikan selera aja Nah lalu ini saya akan tambahkan Sedikit pewarna kuning Biar warnanya itu Sedikit hijau kuning bersih ya Dua tetes aja Dua tetes aja pewarna kuningnya Ini saya aduk kembali Nah sudah cukup Seperti ini Nah selanjutnya Tepung terikunya Saya akan masukkan Sambil diayak Nah ini kita ayak Karena biasanya tepung protein rendah itu Rawan menggelitir ya Nah biasanya seperti ini Sambil saya akan aduk perlahan Diaduk-aduk aja Pake sepatula seperti ini ya Ini untuk mengaduknya Saya menggunakan sepatula produk dari stein Ini gak boleh terlalu diuleni bunda Kalau terlalu diuleni Jadinya adonan itu akan mulur Nanti kita kesulitan untuk mencetaknya Jadi berat ya Kalau terlalu mulur Jadi kita cukup campur aja perlahan Seperti ini Biar mudah untuk kita semprotkan nanti Di loyang ya Warnanya hijaunya cantik ya Basta pandan ditambah sedikit kuning Nah seperti ini aja bunda Jangan terlalu diolene Sudah cukup ya Selanjutnya Saya akan siapkan loyang dulu Untuk tempat Wnya ya Ini loyangnya Saya pakai loyang bawaan oven listrik Itu MO999 ya bunda Ini tanpa saya kasih Olesan apapun Karena loyangnya ini anti lengket ya Lalu saya ambil sedikit adonan Seperti ini Kita Semprotkan langsung aja Ke atas loyang Nah seperti itu Untuk Sweetnya Tergantung Bentuknya ya Nah setelah selesai Satu loyang Ini saya siapkan Coklat chip ya Untuk topping Di atasnya Seperti ini Kita taruh Tepat di tengah Tengah mawarnya Tengah mawarnya ya Nah sudah cukup Selanjutnya Ini siap untuk di oven ya Nah ini bunda Ovennya sudah saya panaskan ya Saya menggunakan oven listrik Produk dari Mito Yaitu MO888 Ini sudah saya panaskan Selama 10 menit Lalu adonan Semprit Terigunya ini Saya masukkan Di rak paling bawah Dan ini Dipanggang Dengan suhu 160 Api atas bawah Selama 25 menit ya Nah ini bunda Kue semprit Pandan terigunya Sudah matang ya Selanjutnya Saya akan keluarkan Dari ovennya Nah seperti ini bunda Cantik Warnanya ya Tetap Hijau Bersih Seterusnya Seperti ini ya Bunda Cara manggangnya Atau ovennya Nah ini bunda Semprit Terigu Pandannya Setelah dingin Seperti ini ya Matangnya Merata Warnanya Tetap Cantik Dan Motifnya Tidak Melubir ya Ini bisa Dikemas Dalam toples Dan bisa Bertahan Kurang lebih 2 bulan ya bunda Dalam wadah Tertutup Nah ini bunda Hasil Semprit Mawar Terigu Pandannya ya Ini Satu resep Jadi 2 toples ya bunda Kalau bisa ditutup ya Seperti ini Renyah Matang Merata Dan Garing banget Silahkan Dicoba ya bunda Terima kasih Udah selalu Nonton Video saya Jangan lupa Like Di subscribe Untuk Ikuti Resep saya Berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih